Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Menyusui bayi terlantar Petugas Damkar di Argentina Banjir Pujian Hati wanita mana yang akan tega ketika melihat seorang bayi terlantar Lantas kehausan atau kelaparan Bisa dipastikan bahwa semua wanita akan merasa simpati dan sedih Perasaan itu juga lah yang dirasakan petugas pemadam kebakaran di Argentina Bernama Celesti Zakuelin Ayala ini Melansir dari laman news.com.au Ayala dengan tulus memberi makan seorang bayi terlantar yang kelaparan Dengan menyusuinya di rumah sakit anak-anak Sor Maria Ludovica di Brunos Aires Karena aksinya inilah namanya kemudian viral di dunia maya Dan dia pun banjir pujian Warga masyarakat di Argentina sangat menghargai apa yang dilakukannya Semua berawal ketika Ayala tengah berjaga di rumah sakit tersebut Tiba-tiba seorang petugas medis datang dengan membawa seorang bayi yang kotor Bau dan tidak terawat Rupanya bayi tersebut baru saja ditelantarkan oleh orang tuanya Kasihan dengan si bayi Ayala langsung meminta bayi itu dari petugas Kemudian memeluknya dan menyusuinya Saksi mata Marcos Heredia Yang juga ada di rumah sakit sama Kemudian mengabadikan momen menarik itu Dan mengunggah fotonya di sosial media Facebook pribadinya Dalam unggahan itu Heredia menuliskan keterangan Aku ingin mempublikasikan sikap kecintaan yang kamu miliki hari ini Kepada bayi mungil tersebut Mereka yang tidak tahu siapa kamu Pasti mengira kamu adalah ibu dari bayi itu Meski kenyataannya tidak Kamu tidak tahu siapa dia Kamu tidak peduli dengan kotoran dan bau bayi itu Kamu tetap merawatnya dan memberinya sesuatu Yang tak mungkin akan semua orang berikan Kejadian seperti ini sungguh sangat jarang terjadi Kami bangga padamu Unggahan dari Heredia ini kemudian viral di sosial media Sejauh ini unggahan ini telah mendapat 93 ribu like Dibagikan hingga 113 ribu kali Dan banjir ratusan komentar pujian Sedangkan Ayala setelah aksinya viral di sosial media Dia mengaku bahwa aksinya tersebut tulus dilakukannya Dan bukan untuk mencari sensasi Dia merasa kasihan dengan si bayi Sehingga dia memutuskan untuk memberinya asi Ayala mengatakan aku lihat dia kelaparan Jadi aku menggendong dan menyusuinya Aku begitu pilu melihatnya Keadaannya sangat memprihatinkan Itu membuatku kacau dan ingin segera menolongnya Sebagai orang tua seharusnya kita tidak boleh mengorbankan anak-anak Saat terjadi masalah di hidup kita Kisah yang begitu menyentuh ya ladies Semoga akan semakin banyak wanita-wanita baik Seperti Ayala di dunia ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe Dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat